Halo semuanya, Assalamualaikum Wr Wb Halo Rokatu, kembali lagi di channel youtube Lahia Ruki Apa kabar teman-teman semua, semoga dalam keadaan sehat selalu ya, amin Oke ini tuh kegiatan aku di siang hari, nah ini anak-anak aku lagi pada ngemil, ini lagi ngemil sale Jadi kemarin itu suami aku kan pulang dari Bandung ya, bawa oleh-oleh salah satunya itu sale Ini kesukaan anak-anak banget sih, kesukaan aku juga, dan ini mereka lagi pada ngemil, lagi anteng Jadi aku disini mau langsung mulai masak aja ya teman-teman, ini tadi aku udah siapin semua bahan-bahannya Tapi sebelum aku masak, ini aku mau cuci beras dulu, aku mau masak nasi ya teman-teman Karena udah habis banget gitu, dan ini tuh beras yang kemarin aku beli yang merek rojo lele ya Nah kalau menurut aku, rojo lele ini sih berasnya itu rasanya enak ya, pulen, cuman kurang putih sih teman-teman Dunia perberasan lagi tidak baik-baik aja ya teman-teman, di tempat aku yang rojo lele kayak gini tuh Satu kilonya, eh lima kilonya itu 75 ribu, ya Allah Semoga kita ada rezekinya terus ya, dapur kita juga bisa tetap ngebul, amin Oke ini aku langsung aja colokin untuk nasinya, dan ini aku mau langsung mulai masak aja Jadi hari ini tuh aku mau masak requestan suami aku, katanya dia pengen dibikinin sayur sok baso sama chicken katsu Nah teman-teman yang kemarin komen, nanya resep chicken katsu aku Ini aku ulang lagi ya teman-teman, untuk lebih detailnya resep cara bikin chicken katsu Jadi ini aku pakai dada filet, ini tuh aku tusuk-tusuk kayak gini ya, pakai garpu Supaya nanti bumbunya itu meresap gitu ya teman-teman Jadi dipotong-potong kecil gitu Aku pakaiin lada, terus penyedap rasa, terus garam, terus nanti ditambahin pakai bawang putih Nah kalau aku untuk bawang putihnya itu diparut aja ya teman-teman kayak gini Karena aku males ngulek, dan nanti diaduk-aduk sampai dengan rata Garamnya sampai dengan masuk ke meresap gitu ya Dan didiamkan dulu sekitar 15-20 menit Nah sambil nunggu ayamnya itu meresap, ini aku mau bikin sayur sop aja Nah ini untuk bumbunya aku cuma pakai bawang putih sama lada aja Karena aku habis ngeluarin parutan untuk parut bawang putih Jadi aku parut juga aja ini bumbunya ya teman-teman Biasanya kalau aku masak sop itu, biasanya nggak ditumis dulu bumbunya Cuman sekarang lagi pengen ditumis aja Supaya lebih endolita gitu lah Nah ini aku didihkan dulu untuk airnya sambil nunggu airnya mendidih Ini untuk chicken katsu-nya aku mau mulai buat aja Ini aku pakai tepung terigu yang biasa ya, yang segitiga biru gitu Terus dicebur-ceburin aja gini Ditambahin pakai telur, terus pakai tepung panir Kayak bikin ayam chicken gitu lah pokoknya Cuman bedanya ini diolahnya pakai tepung panir atau tepung roti Nah ini dia ya teman-teman, aku cuma bisa bikin segini karena tepung panirnya itu habis Nah ini sisanya aku mau masukin ke dalam kulkas aja ya teman-teman Nanti besok beli tepung panirnya lagi baru deh dibikin lagi chicken katsu-nya Nah ini dia ya teman-teman sop bikinan aku Jadi teman-teman ini tuh nggak terlalu banyak sebenarnya ya Jadi sop itu yang suka itu cuman anak-anak sama suami aku Kalo aku itu kurang suka sama sayur sop Kecuali kayak sop tetelan, sop daging gitu ya Nah itu aku suka, tapi kalo sop baso kayak gini sih kurang suka Sebenernya sih pas hamil aja sih nggak suka Kalo lagi nggak hamil mah ya suka-suka aja Mungkin karena bawaan orok kali ya Nah ini dia ya teman-teman Jadi walaupun, aku tadi mau ngomong apa sih Ya walaupun sayur sopnya itu sedikit Tapi nggak habis juga sih teman-teman Nah segini tuh nggak habis Padahal ini sedikit loh keliatannya aja banyak Tapi sebenernya nggak terlalu banyak Dan ini cuman banyak kuahnya aja sih Nah ini udah mateng Ini aku tambahin sama bawang goreng Biar tambah enak ya teman-teman Biar tambah sedep lah pokoknya Nah terus ini aku lanjut lagi Untuk goreng chicken katsu-nya Aku cuman goreng beberapa aja Karena katanya suami aku Cuman pengen makan 1 pcs aja Yaudah ini aku gorengin secukupnya aja Sisanya aku masukin food container Terus aku taruh deh di kulkas Nah sambil nunggu chicken katsu-nya ini mateng Aku aduk-aduk dulu nih Nasi yang tadi udah mateng nih Alhamdulillah Pulen ya teman-teman Enak sih untuk merek rojo lele ini Cuman ya begitu kurang putih aja sih Teksturnya sih enak lah pokoknya pulen Nah ini dia ya untuk chicken katsu-nya Udah hampir mau mateng Aku cuman goreng 4 ya ternyata Dan ini alhamdulillah sih enak banget Suami aku sama anak-anak aku suka Sama chicken katsu ini Makanya mereka request dibikinin lagi gitu ya teman-teman Nah ini udah mateng semua Ini langsung aja aku masukin Eh aku taruh di atas meja makan ya Biar nanti pas makan itu Enak ngambil-ngambilnya gitu ya Kadang-kadang sih kalo sayur aku taruh aja di kompor sih sebenernya Cuman ya lagi pengen aja ditaruh disitu Oke lanjut lagi selesai masak Ini aku mau beresin ruang tengah Karena tadi anak-anak itu Mainnya itu bener-bener kayak gini nih Semuanya dikeluarin Sepeda, mobil, baby walker Pokoknya semua dikeluarin Dan aku mau beresin aja Nah kebetulan anak-anak aku itu Ternyata mereka tidur teman-teman di dalam kamar Masya Allah Ternyata mereka diam-diam Aku lagi masak Tidur Wah enak banget nih kalo kayak gini Coba aja kayak gitu ya Tiap hari tidur sendiri tanpa ada drama Biasanya tuh kalo Eh kalo Dede Edgar mau tidur itu Drama dulu nangis-nangis dulu gitu Tapi ternyata Pas hari ini tuh Alhamdulillah banget ya Dia tidur sendiri Nah ini aku mulai aja nih Beresin semuanya Karena habis ini aku mau beresin Pakaian ya teman-teman Tapi sebelum aku beresin pakaian Ini aku mau kupas mangga dulu By the way di luar itu Kayak lagi mendung-mendung gitu ya teman-teman Aku berharap mudah-mudahan hari ini hujan Kemarin itu sampai 42 derajat Di daerah Bekasi teman-teman Panas pul banget Nah sekarang itu cuma 28 derajat Lumayan lah ada mendung-mendungnya dikit gitu Jadi pikir aku kayaknya bakalan hujan nih Dan makan mangga kayaknya seger Ini mangga yang dibawain suami aku Kemarin pulang kantor Dia bawa 3 Ukurannya 1 kilo gitu ya Dan ini manis banget teman-teman Aku emang suka buah-buahan yang manis-manis ya Sejak hamil ini gak tau kenapa Sukanya tuh yang manis-manis Pengen mangga yang manis Pengen pisang juga yang manis Pokoknya pengen yang manis-manis aja mulu Gitu loh teman-teman Dan kalo buah itu memang wajib ya Aku setiap hari harus makan Biar asupan gizi buat dede bayi Juga bagus gitu ya teman-teman Oke lanjut lagi Nah sekarang ini aku habis mandiin anak-anak Aku lagi pakein bajunya Kai Kalo dede Edgar itu tadi udah pake baju duluan ya teman-teman Dan ini tuh ada suami aku yang lagi tidur By the way suami aku itu lagi kurang sehat ya teman-teman Jadi kemarin itu pulang dari Bandung Badannya itu kayak apa ya Kayak kurang fit gitu Perutnya itu kayak bunyi-bunyi terus gitu Kayak kembung atau gimana gitu lah pokoknya Terus pup mulu Malem itu malem juga pup mulu gitu lah Pokoknya aku udah saranin sih minum di apet Tapi kayaknya kurang mempan gitu ya teman-teman Jadi suami aku udah minum obat dari dokter Terus udah beli obat juga tuh di apotek Udah diminum juga mudah-mudahan membaik ya Habis minum obat ini teman-teman Nah ini aku udah selesai pakein bajunya Sekarang tinggal pake skincare-nya Ini aku pakein bedak nih teman-teman Jadi kalo suami aku bilang katanya Mami itu orang Indonesia asli Karena kalo anak habis mandi itu wajib pake bedak dan cemerongan Aku sih ngerasanya kalo anak cemerongan itu kayak Apa ya Kayak keliatan lah habis mandinya gitu Kayak lebih seger aja gitu loh Kalian gitu juga gak sih Kalo anak habis mandi pake bedaknya itu cemerongan Oke selanjutnya ini aku mau beresin pakaian Nah ini aku nyucinya itu kemarin Aku nyuci banyak banget teman-teman Aku nyuci spray 2 Terus aku nyuci handuknya anak-anak Terus aku nyuci ya Pokoknya banyak lah cuciannya Dan ini aku skip aja ya teman-teman Untuk lipat-lipatnya Karena banyak gitu ya Nah ini pakein yang di dalam tas ini Ini mau aku kasih ke laundry Nah kalo untuk pakein yang dilipat-lipat Itu pakein-pakein yang gak kusut lah pokoknya Ini mau langsung aku taruh aja ke tempatnya Oke teman-teman Untuk videonya sampai sini dulu Terima kasih sudah nonton videonya sampai habis Thanks for watching Have a nice day See you on the next video Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh